Salam sehat bersama Mandaya Hospital Karawang. Saya Dr. Michael Norman Jusman, spesialis bedah saraf. Dalam kesempatan ini akan berbicara tentang tumor otak. Tumor otak didefinisikan sebagai jaringan atau daging yang tumbuh berlebihan, tumbuh di dalam otak, otak bagian manapun. Tumor otak telah dikenal masyarakat sejak zaman dulu. Tumor otak dapat menyerang siapapun, dari tua, muda, laki-laki, wanita, hingga saat ini tingkat kematian dan tingkat kecacatan cukup tinggi. Tumor otak seringkali tidak memiliki gejala khusus, karena gejala itu sendiri tergantung dari lokasi di mana tumor otak itu berkembang atau tumbuh. Bila Anda peduli mengenai penyakit atau gangguan tumor otak, apakah memang ada dalam diri Anda? Anda perlu datang ke dokter spesialis saraf maupun dokter spesialis bedah saraf apabila Anda memiliki keluhan-keluhan ataupun gejala sebagai berikut. Nyeri kepala yang terutama muncul pada pagi hari. Nyeri kepala yang sifatnya persisten terus-menerus meskipun Anda telah mengkonsumsi berbagai macam obat. Nyeri kepala yang sifatnya gangguan vertigo, pusing tujuh keliling, muncul pada perubahan posisi. Nyeri kepala yang disertai dengan muntah menyembur tanpa disertai atau diawali rasa mual. Gangguan-gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda yang sebelumnya tidak pernah Anda alami atau penurunan ketajaman penglihatan yang terus-menerus dan progresif. Kelemahan pada salah satu sisi tubuh, gangguan komunikasi, memori, maupun gangguan menstruasi juga bisa dapat menjadi petunjuk apakah Anda mengalami gangguan tumor otak atau tidak. Demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.